Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bystek Channel Oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas seputar Aplikasi Erapod ya Yang masih menggunakan kurikulum 2013 semester genap tahun 2022-2023 Oke kita sekarang login dengan akun guru ya Yang pertama kita lakukan untuk persiapan Pengisian rapot untuk semester genap kelas 12 ya Kita masuk ke data kompetensi dasar Kita lakukan edit kompetensi dasar Nah disini silahkan dipilih mata pelajarannya Kemudian kita tunggu sejenak ya Nah sudah muncul KD nya kita lakukan edit data kompetensi Kita klik saja teman-teman Nah tugas kita disini untuk ringkasan deskripsinya atau rangkuman deskripsinya kita edit teman-teman Nah tulisan yang merah ini kita ubah menjadi Kita rangkum ya menjadi berwarna hitam Oke atau minimal berapa karakter saya lupa ya teman-teman Nah kita coba saja langsung praktek ya Kita langsung pilih ke kelas 12 saja teman-teman Semester 6 Nah kita buka disini semester 6 kelas 12 Nah KD 3.4, 5, dan 6 teman-teman Karena semuanya diajarkan Nah ini kita tinggal melakukan rangkum saja atau edit ya Nah ini deskripsi lengkapnya yang kita rangkum adalah yang sebelah kanan yang berwarna merah ya Nah kalau sudah hitam seperti ini berarti sudah aman ya Kita lakukan rangkuman ya Menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial Nah ini kita hapus saja Nah oke sudah hitam seperti ini Nah dan pastikan aktif ya Nah jika tidak diajarkan masa maka pilih non-aktif Kemudian menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal Oke kita rangkum saja Oke seperti ini dan aktif ya Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum Oke sampai situ saja coba Nah masih kurang Dengan nilai maksimum minimum Nilainya kita hapus Masalah Dengan masalah nilai maksimum dan minimum Nah seperti ini Kemudian kita lakukan juga untuk KD keterampilan Ini pengetahuan yang 3.5 sampai 3.4 sampai 3.6 Kemudian KD keterampilannya 4.4 sampai 4.6 Nah untuk mapel lain silahkan menyesuaikan teman-teman Ini kita rangkum juga Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial Oke Ini masalah yang berkaitan dengan distribusi normal Oke seperti ini langsung kita klik simpan teman-teman Nah setelah itu yang perlu kita lakukan Tentunya Jika nilainya sudah siap Kita tinggal lakukan Download format import teman-teman Kita lakukan klik download format import Nah kita pilih kelasnya ya Karena disini saya mengajar di kelas 12 IPA Mapelnya matematika peminatan Semesternya semester 6 Nah tinggal kita klik download format ya Ini untuk pengetahuan Nah sudah terdownload Kemudian untuk keterampilan Sudah terdownload Nah Kita buka salah satunya Nah seperti ini Jadi LKD yang sudah kita edit tadi Muncul disini ya 3.4 Kemudian 3.5 Dan 3.6 Seperti itu Nah begitu juga dengan keterampilannya 4.4 4.5 Dan 4.6 nantinya Oke tinggal kita isi teknik penilaian Kemudian nilainya kita isi juga Kemudian kita Lakukan upload nanti disini teman-teman Lakukan import nilai siswa Untuk nilai pengetahuan Kemudian ini untuk nilai keterampilan Oke Sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya